Masih kelihatan orang asing. Sebenarnya disini sudah 30 tahun. Pengalaman itu enggak bisa belajar dengan buku atau enggak bisa belajar dengan TV atau orang tuanya. Jadi karaman, terus hotel, terus sekarang perlu logistik banyak sekali. Jadi saya buat itu. Orang asing harus cari solusi, kan? Terus orang balas cari alasan. Terima kasih atas waktunya yang malam ini kita bisa berkumpul dan kita bisa melihat lagi bagaimana sih tentang sosok-sosok pengusaha sukses yang kita ingin dalami. Dan saat ini saya, Frida Hermawanti, sedang bersama seorang pengusaha sukses yang sangat luar biasa. Pasti penasaran, kan? Ingin tahu siapa beliau dan bagaimana kiprahnya dalam dunia usaha. Maka kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Pertama kita sambut dulu, Mr. Pak Jaihan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, baik. Apa kabar sehat? Saya selalu sehat. Sehat, selalu sehat. Apalagi di musim pandemi harus sehat terus ya? Oh ya, jaga sehat. Jadi sehat terus. Oh, sehat terus. Baik. Saya memanggilnya Mr. Pak, Bapak Pak atau bagaimana ini? Lebih bagusnya, Pak Joni. Pak Joni? Oh baik. Berarti saya panggil Pak Joni. Baik, saya panggil Pak Joni kalau begitu. Oh ya, boleh-boleh. Baik, Pak Joni. Pak Joni, tadi saya mendengarlah, melihat tadi Pak Joni habis main golf. Iya, itu salah satunya untuk menjaga kesehatan ya. Betul sekali. Betul sekali. Tadi sempat berapa hole tadi, Pak Joni? Tadi itu 18 hole. 18 hole? Baik. Handicap berapa nih? Katanya handicap-handicap ya? Handicap itu masih lumayan. Oh. Jadi 16, kita dengar salah satu-satunya ya, 16. Baik. Tapi yang pasti tetap selalu bugar, sehat itu ya, Pak. Iya, jadi jaga sehat, olahraga itu yang sambilkan enjoy main golf, jadi sehat juga. Oh iya, selain olahraga tapi juga menikmati sesuatu hal yang bikin kita happy ya, Pak. Betul sekali. Baik. Nah, tadi Pak Joni ini kan kalau kita lihat bukan orang Indonesia asli ya, tapi bahasa Indonesia-nya sudah sangat lancar sekali. Nah, Pak Joni, sudah berapa lama sih tinggal di Indonesia? Sebolal di sini sudah yang 30 tahun. 30 tahun? Wow, 30 tahun. Iya, iya, iya. Berarti bahasa Indonesia itu sudah semuanya lancar ya? Ya, masih kelihatan murah asli, tapi saya senang pakai bahasa Indonesia. Oh, senang pakai bahasa Indonesia. Berarti kalau sudah 30 tahun, terus tadi disampaikan sekarang tahun 2021, berarti ke Indonesia itu tahun? 1992. 1992. Wow. Tentunya sudah melihat Indonesia sudah beberapa perubahan ya, Pak ya? Oh iya, banyakkan perubahan dari zamannya 1992, sekarang itu banyakkan perubahan. Banyak perubahan ya, banyak jalan dibuat, banyak gedung-gedung gitu. Baik, Pak Joni, boleh enggak cerita, sebenarnya Pak Joni itu siapa sih boleh cerita sedikit profil Pak Joni? Ya, tadi kan saya bilang, saya dulu orang asing, itu artinya itu orang Korea. Saya lahirkan di Seoul, ya, jadi sekolah juga di Korea. Sekolah di Korea? Ya, universitas juga, universitas juga di Korea, terus setelah universitas saya kerja. Yang kerja itu garmen. Oh, pertama kali di Indonesia itu di garmen? Garmen tentang apa nih, Pak? Yang, jadi baju-baju itu yang outdoor, yang jaket, pencer, kalau yang busing dingin itu harus pakai itu, yang baju yang... Overcoat? Ya, ya, jadi tok tahun atau yang padding jaket, supaya itu enggak dingin, pakai itu. Jadi, pabrik saya itu buat itu, yang jaket. Buat jaket itu. Terus, kalau busing dingin, ada yang hujan, jadi yang salju. Salju? Kalau salju banyak, pakai yang ski. Pakai yang ski, ya. Jadi, saya buat baju itu ski jaket juga. Buat baju ski jaket. Jadi, pertama kali ke Indonesia tahun 92 itu, apakah bagaimana tuh, atau langsung membuat sebuah pabrik, atau bagaimana? Atau kerja ikut sebuah perusahaan, atau bagaimana tuh? Ya, jadi kalau di Korea, yang zamannya lama-lama itu, yang perusahaan, yang pabrik-pabrik garmen itu di Korea banyak sekali. Tapi, tahun 1986, ada yang asian keing di Korea. Di Korea. Terus, yang tahun 1988, kita ada yang olimpik. Olimpik, ya. Jadi, setelah olimpik, yang orang-orang itu sedikit ganti main, artinya, di pabrik itu susah, kerja susah. Jadi, apakah itu yang saya mau yang pindah, yang kerjakan, seperti yang hotel seperti ini, kerjakan seperti itu, yang kantor, padadari itu, yang pabrik. Jadi, kalau pabrik itu susah dong. Ya, ya, ya. Jadi, orang-orang banyakkan lari dari pabrik garmen. Yang waktu, waktu yang 1989 atau 1990, orang kerja di pabrik banyak, tapi lari-lari di situ. Ya, jadi, kalau yang garmen itu, memang butuh itu yang orang kerja. Tapi, di Korea itu, yang susah itu yang ambil orang. Jadi, kalau yang bisnis garmen, jadi cari dengan orang-orang yang kerja orang itu banyak di mana, gitu. Waktu itu Indonesia dan Vietnam. Oh, jadi Indonesia dan Vietnam itu mencari orang-orang yang ahli di bidang garmen. Ya, mencari itu orang kerja. Mencari orang, oh, ya, ya, baik. Membutuhkan banyak. Membutuhkan banyak orang kerja. Ya. Yang orang kerja. Ya, ya. Jadi, waktu itu saya datang sini. Jadi, 1992. 1992. Jadi, saya employee di yang pabrik garmen. Pabrik garmen. Masih ingat nggak, Mr. Park, namanya apa itu? Itu yang nama dulu kawan kita sejahtera. Kawan kita sejahtera? Oh, jadi. Memang yang perusahaan kuliah juga. Oh, perusahaan tempat kuliah juga, gitu. Jadi, saya kerja di situ lima tahun. Jadi, saya belajar. Belajar di kawan kita sejahtera tadi, ya. Belajar lagi. Terus, saya buat perusahaan saya sendiri. Setelah lima tahun kerja di situ. Ya. Jadi, saya bikin perusahaan sendiri, 1997. Wow. 1992 tiba di Indonesia. Kerja di kawan kita sejahtera. Ambil ilmunya. 1997 sudah mendirikan pabrik, ya. Setelah lima tahun. Setelah lima tahun. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Luar biasa. Waktu itu pertama kali Mr. Park di Indonesia tinggal di mana, boleh tahu? Waktu itu saya tinggal di Jatinegara. Oh, tinggal di Jatinegara? Oh, tinggal di Jatinegara. Terus, tahun 1992, saya banyakan orang-orang kelihatan di jalan-jalan. Ya. Itu sepatunya enggak pakai anak kecil. Terus, yang baju di atasnya enggak pakai anak kecil. Masih ini, ya. Masih. Masih. Sisi bebas. Ya. Terus, enggak begitu banyak mobil. Tidak begitu banyak mobil. Jalan-jalan masih aman-aman. Jalan masih aman. Belum ramai seperti sekarang, ya. Tapi sekarang enggak kelihatan orang yang enggak pakai sepatu kan. Orang semuanya pakai. Semuanya pakai sepatu. Itu sepatu di atasnya, itu semua pakai. Oh. Ya, ya. Jadi. Ya. Tadi Mr. Park sampaikan kalau usahanya itu jaket buat jaket-jaket. Nah, ketika tahun 1997 itu kan mendirikan perusahaan sendiri, ya. Nah, itu sama juga dengan jaket-jaket atau garmen yang lain, Mr. Park? Sama juga, ya. Oh, sama juga. Jadi, saya ambil yulmu atau nohau itu. Yang perusahaan itu yang perusahaan kawan kita sedatera. Ya. Jadi, saya buat yang perusahaan sendiri lebih gampang dong. Jadi, item itu sama sekali. Oh. Ini yang menarik, nih. Karena pastinya kawan-kawan akurat pengen tahu, Mr. Park. Pak Joni tadi, ya. Pak Joni. Pak Joni, bagaimana sih caranya meniti dari nol? Memulai dari bawah untuk membuat usaha sendiri, gitu. Itu susah nggak sih? Kembali dari bawah untuk membuat usaha sendiri. Terima kasih. Terima kasih.